Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat rumah belajar serta adek-adek dimanapun kalian berada di seluruh Nusantara. Kita lanjut lagi pada sesi kedua program sajian pembelajaran Duta Rumah Belajar oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan tentunya pada sesi kedua ini kita kedatangan guru yang cantik dari ujung barat Indonesia. Kebetulan saya dari ujung timur dari Popo yang ditugaskan untuk menjadi moderator. Sebelum saya lanjutkan, saya kembali lagi mengingatkan adek-adek untuk memanfaatkan waktu stay home di rumah saja untuk terus menggunakan portal rumah belajar sebagai sarana pembelajaran di rumah. Di dalam portal rumah belajar, adek-adek bisa memanfaatkan berbagai fitur diantaranya sumber belajar, laboratorium maya, gelas digital, bangsoal, dan berbagai fitur lainnya. Adek-adek, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan ibu guru cantik ini. Namanya adalah Ibu Irayunisari SPD. Beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris pada jenjang SMK. Kali ini ibu akan membawakan materi pada semester 2 kelas 10. Ibu ini adalah lulusan sarjana pendidikan Bahasa Inggris dan pernah berpengalaman sebagai instruktur nasional Bahasa Inggris. Untuk mempersingkat waktu, selama 60 menit ke depan, kita persilahkan ibu untuk menyampaikan materi dan selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab. Silahkan ibu Irayunis. Terima kasih Pak Jamal dari Papua Barat. Ini kita dipertemukan di rumah belajar dari ujung barat sampai ujung timur. Oke, saya sapa dulu anak-anak sekalian yang berada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Selamat pagi. Kembali lagi di Sapa Duta Rumah Belajar bersama saya, Irayunisari, guru Bahasa Inggris di SMK Negeri 8 Luksemawwe, Provinsi Aceh. Oke anak-anak, bahagia sekali hari ini bisa kembali bersama anak-anak semua. Kita akan belajar materi baru hari ini di minggu ketiga. Nah, saya mau share materi kita hari ini. Oke, sudah terlihat Pak Jamal? Sudah terlihat, Bu. Oke. Baiklah anak-anak sekalian. Di layar kalian ini ada sebuah gambar. Sebuah gambar yang terdapat di dalamnya 5 bangunan tinggi atau dalam bahasa Inggris kita kenal atau disebut dengan skyscraper. ya, bangunan skyscraper ya. Oke. Di situ ada Butch Khalifa Tower, TP101, Empire State Building, Azure Tower, dan yang terakhir The Gertin. Oke. Anak-anak sekalian, coba perhatikan gambarnya. Kemudian, sebagai pemanas, kita sebelum menuju ke materi yang lebih dalam lagi, coba dijawab 5 pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Pertanyaan pertama adalah, Which skyscraper is the tallest? Skyscraper yang mana? Yang paling tinggi? Oke, berdasarkan gambar, anak-anak pasti bisa menjawab pertanyaan tersebut. The second question, Which skyscraper is the shortest? The third question, How tall is the Butch Khalifa Tower? The fourth, How tall is the Gherkin Tower? And the last, Can you mention the country of origin of each tower? Oke. Gimana anak-anak, bisakah anak-anak menjawab pertanyaan tersebut? Harusnya anak-anak bisa menjawabnya. Oke. Ada pun jawabannya adalah, Iya. Untuk soal nomor satu, Which skyscraper is the tallest? The answer is, Which Khalifa Tower is the tallest skyscraper? Jadi, Menara Butch Khalifa adalah, Menara pencakar langit tertinggi. Soal nomor dua, Which skyscraper is the shortest? The answer is, The Gherkin Tower is the tallest, Sorry, The Gherkin Tower is the shortest skyscraper. Sorry, di situ disebut tallest ya. Dikoreksi saja. Untuk nomor tiga, How tall is the Butch Khalifa Tower? The answer is, It is 828 meters. Number four, How tall is the Gherkin Tower? Ketinggi menara Gherkin Tower? The answer is, It is 180 meters. Can you mention the country of origin of each tower? Bisakah anak-anak sebutkan asal negara dari tower tersebut? Okay, The answer is, Butch Khalifa Tower is in Dubai. Benar, Butch Khalifa, Jadi Dubai, United Arab Emirates. Kemudian, TP101, DTP, Is in TP, Taiwan. Empire Building is in Manhattan, New York City. And the Gherkin is in London. Okay, anak-anak, jika kita lihat di video-video, gedung-gedung pencakar lagi ini, luar biasa tingginya. Mungkin anak-anak, jika ada kesempatan, atau kita semua bisa berkunjung ke sana. Ya, semoga insyaAllah. Okay. Student, what are we going to learn today? Okay, today, we are going to learn about comparison degree. So, what is comparison degree? Sebelum kita memahami lebih lanjut dari materi comparison degree, ada baiknya anak-anak memahami kompetensi dasar yang anak-anak harus capai di akhir pembelajaran, yaitu kompetensi dasar untuk materi comparison degree adalah 3. 10, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksionalisan, dan tulis. Melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat sesuai dengan bidang keahlian dan konteks penuhannya. Untuk KD 4. 10, yaitu menyusun teks interaksi transaksionalisan, dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait perbandingan kata sifat dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Oke, anak-anak, ini adalah materi yang diberikan di kelas 10 semester 2. Oke, untuk lebih jelasnya, dalam materi ini kita akan memahami definisinya, kemudian social function atau fungsi sosialnya, generic structures, struktur teksnya, dan learned features atau unsur kebahasaannya. Oke, anak-anak, kita pahami, menuju ke materi yang lebih dalam lagi. Oke, kita mulai dengan definisi dari comparison degree. So, what is comparison degree? Comparison degree adalah bentuk adjektif. Ya, adjektif atau kata sifat, dan adverb. Adverb, kata keterangan, yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan. Jadi, kata yang dijadikan sebagai perbandingan adalah adjektif dan adverb. Baiklah, apa itu adjektif? Adjektif adalah kata yang menjelaskan kata benda seperti beautiful, difficult, easy, diligent, dan happy. Oke, bagaimana kalau dalam kalimat? Tentu anak-anak sudah familiar dengan kalimat ini. She is a beautiful girl. Oke, beautiful sebagai kata sifat di situ menjelaskan kata benda. Apa kata bendanya? Ya, kata bendanya adalah girl. Perempuan. Jadi, she is a beautiful girl adalah artinya dia seorang gadis yang cantik. Kata sifat atau adjektif di situ adalah beautiful menjelaskan kata benda girl. Oke, selanjutnya, adverb. Apa itu adverb? Adverb adalah kata keterangan yang menjelaskan kata kerja. Kalau tadi adjektif untuk menjelaskan kata benda, adverb untuk menjelaskan kata kerja. Contohnya adalah selffully, dengan hati-hati, fast, dengan cepat, gently, happily, dan quickly. Oke, bagaimana contoh dalam kalimatnya? Oke, misalnya ada kalimatnya. My mother drives a car carefully. Ibu saya mengendarai mobil dengan hati-hati. Oke, my mother drives a car carefully. Oke, di situ kata kerjanya adalah drive, mengendarai. Sedangkan carefully adalah adverb untuk menjelaskan mengendarai tersebut. Oke, anak-anak, sudah dipahami bagaimana perbedaan antara adjektif dan adverb? Kalau sudah, Alhamdulillah. Dan langsung kita menuju ke bagian selanjutnya. Oke, setelah kita memahami definisi dari comparison degree, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis dari comparison degree itu. Ya, ada tiga bagian dari comparison degree. Yang pertama adalah positive degree, atau dikenal dengan tingkat biasa, yaitu perbandingan untuk menunjukkan dua hal yang sama. Oke, positive degree untuk menunjukkan dua hal yang sama. Selanjutnya adalah comparative degree, tingkat lebih. Yaitu perbandingan untuk menunjukkan dua hal yang sifatnya lebih. Oke, comparative degree adalah menunjukkan dua hal yang sifatnya lebih. Dan yang terakhir adalah superlative degree, tingkat paling. Yaitu perbandingan untuk menunjukkan dua hal atau lebih yang sifatnya paling. Oke, superlative degree untuk menunjukkan sifatnya paling. Untuk lebih memahami materi atau bagian dari comparison degree, selanjutnya kita akan mempelajari materi untuk memahami itu semua. Tapi sebelum itu anak-anak, apa sih social function dari, what is social function of comparison degree? Jadi fungsi sosialnya adalah untuk membandingkan dua orang, atau dua hal, atau lebih dalam menjaga hubungan interpersonal. Oke, you can't even see the pictures on the screen. Ya, you can see monitor, tablet, jajet, and you can see a fruit. You can see Tom and Jerry. So what do you think about the pictures? Oke, tentu ada perbandingan. We can compare the jajet, the monitor, the tablet, the font, ya, from the, dari ukurannya. Ya, kemudian from the fruit, we can compare from the taste, rasanya. Ada yang soul, asam, sweet, et cetera. Nah, ini kalau yang gambar Tom and Jerry, ini tentu anak-anak suka menonton Tom and Jerry. Karena lucu, ya. Oke, jadi untuk gambar Tom and Jerry, di situ mungkin ada perbandingan si Jerry-nya, si Tom-nya lebih besar dari si Jerry-nya. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah fungsi sosial dari comparison degree. Oke, setelah kita memahami definisi, fungsi sosial, selanjutnya kita akan mempelajari the generic structures of comparison degree, atau struktur teks dari materi ini. Oke, tadi kan bagiannya ada tiga ya. Ada positive degree, ada comparative degree, ada speculative degree. Oke, kita mulai dari yang bagian pertama, yaitu positive degree. Okay, positive degree itu menunjukkan dua hal yang sama. Ya, supaya anak-anak tidak bingung, sudah ada formulanya untuk yang adjective, dan sudah ada formulanya untuk yang adverb. Oke, untuk formula yang adjective, itu formulanya adalah S plus adjective plus S. Contoh kalimatnya, untuk contoh pertama, she is as beautiful as her mother. Ya, yang artinya, dia sejantik ibunya. Oke, di situ S, adjective-nya adalah beautiful, selanjutnya S. Untuk kalimat yang kedua. Annie is as smart as Rina. Oke, yang mana adjective-nya? Oke, adjective-nya adalah smart, pintar. Jadi, Annie sepintar Rina. Oke, itu contoh kalimat untuk yang menggunakan adjective. Lalu bagaimana contoh kalimat untuk yang menggunakan adverb. Ya, sudah ada juga rumusnya, seperti yang ada di lihat di layar, yaitu S plus adverb plus S. Contoh kalimatnya adalah, Rian da play the piano as beautifully as his coach. Oke, Rian da memainkan piano secantik, sebagus pelatihnya. Oke, untuk kalimat nomor dua. They learn English as happily as me. Dia mempelajari bahasa, sorry, they, mereka mempelajari bahasa Inggris kegembira saya. Oke, di situ berarti adverb-nya adalah beautifully. Ya, sedang beautifully dan happily. Oke, anak-anak bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahami untuk bagian positive degree? Oke, coba diperhatikan dulu layarnya. Kemudian, kemudian pelajari pelan-pelan, yaitu ada dua rumus untuk positive degree, yaitu penggunaannya pada kata sifat atau adjective, dan penggunaannya pada kata keterangan atau adverb. Oke. Semoga anak-anak sudah bisa memahaminya untuk bagian positive degree. Ya, sekali lagi positive degree untuk menunjukkan dua hal yang sama. Rumusnya adalah S plus adjective plus S untuk kata sifat. Yang kedua adalah S plus adverb plus S untuk kata keterangan. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, tadi pertama kita mempelajari positive degree. Untuk bagian yang kedua, kita akan mempelajari comparative degree atau tingkat lebih. Ya, itu perbandingan untuk menunjukkan dua hal yang sifatnya lebih. Ya, misalnya, buah itu lebih besar dari anggur. Ya, dia lebih pintar dari saya. Oke, kata lebih itu, formulanya ada di layar monitor kalian sekalian. Yaitu kita mempunyai formula atau rumusnya. Sekali lagi, tadi ada adjective dan adverb ya. Jadi, harus dipahami bahwa setiap jenis kata tersebut, baik adjective ataupun adverb, memiliki rumusnya masing-masing. Oke, kita lihat untuk rumus yang pertama. Oke, di situ ada adjective plus er plus den. Ya, itu jika suku katanya satu suku kata. Perhatikan kalimatnya. Itu yang dikatakan syllable itu dalam bahasa Indonesia adalah suku kata. Contohnya, misalnya, memasak. Ada berapa suku kata di situ? Misalkan anak-anak menjawab. Ya, di situ ada tiga suku kata. Memasak. Lalu, buku. Ada berapa suku kata? Ada dua. Buku. Kalau drive, mengendarai. Ada satu. Bagus. Kalau lazy, malas. Ya, ada dua. Oke, itu yang dikatakan syllable atau suku kata dalam bahasa Indonesia. Oke, anak-anak langsung saja perhatikan rumusnya. Ya, adjective plus er plus den. Contoh kalimatnya. The man is stronger than my brother. Oke. The man is stronger than my brother. Laki itu lebih kuat dari abang saya. Oke, perhatikan di situ kata sifatnya yang mana? Ya, kata sifatnya adalah strong, kuat. Jadi, kalau lebih kuat, tambahkan saja akhirat er seperti di formulanya itu. Ya, formulanya itu adalah yang katanya diberikan warna kuning. Oke. Nomor dua. Ani is as smart as Rina. Oke. Ani is as smart as Rina. Ani. Sorry. Ani. Harusnya itu Ani is smarter as Rina. Maaf adik-adik. Ani is smarter than Rina. Oke. Ani is smarter than Rina. Oke, jadi Ani sepintar, Ani lebih pintar dari Rina. Oke, Pak Jamal. Halo, Pak Jamal. Bu, ya Bu dilanjut, Bu. Kira-kira ada berapa siswa kita? Siswa kita ini berapa ya? Ada 18 ya? Ada 18 ya. Ada 18. Oke, berarti kita lanjutkan ya semuanya. Kita dilanjutkan, Bu. Oke. Nah, tadi kan untuk adjective-nya. Nah, sekarang rumus untuk adverb-nya, yaitu more plus adjective plus adverb plus than. Oke. Contohnya adalah. Oke. Oke. Oke, Rian da play the piano more beautiful than his coach. Oke ya. Jadi, Rian da memainkan piano lebih cantik dari pelatihnya. Oke, itu adalah contoh untuk comparative degree yang menggunakan adjective. Dia menggunakan adverb, they learn English more happily than me. Ya, dia mempelajari bahasa Inggris lebih senang daripada saya. Oke. Nah, itu untuk comparative degree-nya. Oke, untuk comparative degree-nya, yaitu tingkat paling. Yaitu perbandingan untuk menunjukkan tiga hal atau lebih yang sifatnya paling. Ya, rumusnya adalah adjective, the plus adjective plus asd plus in atau of. Ya, itu contoh kalimatnya adalah, she is the happiest person in the world. Ya. She is the happiest person in the world. Yang artinya adalah dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Oke, untuk nomor dua. I realize Tiara is the smartest student in my class. Oke. I realize Tiara is the smartest student in my class. Oke. Saya menyadari, saya mengakui Tiara adalah siswa paling pintar di dalam kelas saya. Oke, itu untuk bagian yang superlative degree, yaitu menunjukkan tiga hal atau lebih yang sifatnya paling. Oke, ya. Di situ untuk kalimat nomor satu. Untuk kalimat nomor satu, kata sifatnya adalah happy. Sesuai dengan rumus, the plus happy, sorry, the plus adjective plus asd. Jadinya the happiest. Oke. Untuk nomor dua, kata sifatnya atau adjectivenya adalah smart. Sesuai dengan rumus, the plus adjective plus asd. Oke. Jadi, the smartest student. Oke, ya. Oke, adi-adi semua bisa lihat kembali di layar yang memahaminya pelan-pelan, ya. Jadi, kita sudah mempelajari tiga bagian dari comparison degree ini. Yang pertama adalah positive degree, yang kedua comparatif degree, dan yang ketiga adalah superlative degree. Oke, ini adalah rangkuman dari penggunaan comparison degree pada tiga bagian, yaitu positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Ya, saya membaginya menjadi dua, yaitu adjective dan adverb, ya. Supaya anak-anak lebih paham yang mana termasuk adjective dan mana yang termasuk adverb. Oke, coba diperhatikan di monitornya, di screen-nya. Oke, kita bahas untuk yang bagian adjective dulu, ya. Untuk yang pertama, yaitu positive degree, tingkat biasa. Tadi rumusnya masih ingat, formulanya masih ingat. Ya, tadi rumusnya adalah untuk adjective S plus adjective plus S. Ya, perhatikan kalimatnya. Kalimatnya, kalimat pertama, the man is as nice as you. Oke, the man is as nice as you. Jadi, artinya laki-laki itu sebaik kamu. Oke, ya. Untuk kalimat yang nomor dua, he is as diligent as me. He is as diligent as me. Oke. Dia serajin saya. Oke, yang mana kata sifatnya? Oke. Oke, kata sifatnya adalah diligent, rajin. Kalau yang kalimat pertama, yang mana kata sifatnya? Oke, kata sifatnya adalah nice atau baik. Oke. Positive degree, rumusnya adalah S plus adjective plus S. Ya, untuk menunjukkan dua hal yang sama. Oke, selanjutnya adalah comparative degree. Ya, untuk menunjukkan singkat lebih. Ya, dua hal atau satu hal lebih dari hal lainnya. Perhatikan untuk contoh kalimatnya. Oke. Kalimat pertama. A man is nicer than you. Oke, masih ingat tadi formula untuk comparative degree? Ya. Formulanya adalah adjective plus akhirat er, ya. Adjective plus er. Sehingga kalimatnya menjadi the man is nicer than you. Oke. Yang mana kata sifatnya? Oke, kata sifatnya adalah nice. Ya, baik. Lalu bagaimana artinya? Lelaki itu lebih baik dari kamu. Oke. Kemudian perhatikan untuk kalimat nomor dua. She is more diligent than me. Oke. She is more diligent than me. Oke. Yang mana kata sifatnya? Ya, kata sifatnya adalah diligent. Artinya rajin. She is more diligent than me. Dia lebih rajin dari saya. Oke. Kenapa di atasnya pakai nicer than? Ya, di bawahnya pakai more. Ya. Karena untuk kalimat pertama, perhatikan kata sifatnya adalah nice. Dia hanya memiliki satu suku kata, yaitu nice. Sehingga rumusnya yang dipakai adalah adjective plus er. Dan untuk kalimat nomor dua, untuk kalimat nomor dua, ada sifatnya yaitu diligent, memiliki suku kata lebih dari satu atau dua. Oke, perhatikan. Diligent. Dia memiliki tiga suku kata. Sehingga rumusnya adalah more plus adjective plus than. Sehingga kalimat itu menjadi, he is more diligent than me. Oke. Selanjutnya, coba perhatikan yang bagian ketiga untuk kata sifat ini atau adjective, yaitu strukturatif degree tingkat paling. Perhatikan kalimatnya. Kita masih menggunakan kata sifat yang sama, yaitu nice, baik, diligent, rajin. Oke. Kalimat pertama. The man is the nicest person I know. Ya. Jadi, laki-laki itu orang terbaik yang saya tahu. Ya. The man is the nicest person I know. Ya. Untuk nomor dua, kalimat nomor dua, she is the most diligent children in my family. She is the most diligent children in my family. Ya. Kata sifatnya yaitu diligent, tapi kembali lagi seperti yang sudah ibu jelas. Kalau misalnya kata itu memiliki satu suku kata, maka akan berbeda dengan kata yang memiliki lebih dari dua atau tiga suku kata, ya. Itu seperti di bagian superlatif degree. The man is the nicest person I know. Satu suku kata. Maka rumus yang digunakan atau formula yang digunakan adalah the plus adjective plus AST. Ya. The nicest person, ya. Untuk nomor dua, karena sebuah katanya lebih dari satu diligen, maka rumus yang digunakan atau formula yang digunakan adalah the plus most plus adjective atau kata sifat. Sekian, anak, bagaimana? Apakah anak sudah memahami penggunaan kompalesin degree untuk kata sifat atau adjective? Ya. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Selanjutnya, kita lihat untuk yang adverbnya atau kata keterangannya. Coba perhatikan untuk bagian pertama, itu adalah kutu positif degree. Ya. Contohnya adalah. Budi menulis sesuatu secepat kamu. Yang mana adverbnya? Adverbnya adalah fast. Fast menjelaskan kata kerja selain. Budi menulis sesuatu lebih cepat dari, sorry, secepat kamu. Ya. Ini karena masih di bagian positif. Untuk kalimat nomor dua, the teacher speaks as lowly as a riot. The teacher speaks as lowly as a riot. Guru berbicara selambat rian. Oke. Berarti guru maupun rian sama-sama lambatnya. Mana adverbnya? Adverb pada kalimat tersebut adalah slowly. Untuk rumus yang digunakan pada positif degree sama seperti rumus yang digunakan pada adjektif ataupun adverb, yaitu s plus adverb plus s. Untuk nomor dua berarti kata keterangannya atau adverbnya adalah slowly. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu, bagian yang kedua, yaitu comparative degree. Oke, perhatikan kalimatnya. Untuk kalimat pertama. Untuk kalimat pertama. Budi write something faster than you. Budi write something faster than you. Budi menulis sesuatu lebih cepat dari kamu. Oke, mana kata adverb, sorry, mana kata keterangan atau adverbnya? Iya, adverbnya adalah fast. Faster than you. Untuk menjelaskan kata kerja write. Oke, untuk nomor dua. Guru berbicara lebih pelan dari Rian. Jadi, si gurunya bicaranya lebih kecil lagi atau, sorry, lebih pelan lagi dari Rian. Oke, mana adverbnya? Sama, adverbnya adalah slowly. Untuk menjelaskan kata kerja write. Oke, anak-anak, bagaimana sudah memahami? Kalau sudah, langsung lagi kita mempelajari untuk kegiatan yang ketiga, yaitu, superlative degree. Dikat paling untuk penggunaan kata keterangan atau adverb. Oke, contoh kalimat yang pertama. Budi menulis sesuatu paling cepat di antara kita. Di situ, you perjakan. Halo? Halo? Lanjut aja, Bu. Oke, ya, Bu. Oke, kita lanjut untuk bagian yang ketiga. Masih di bagian yang ketiga, yaitu superlative degree tingkat paling. Budi write something the fastest among us. Budi menulis sesuatu paling cepat di antara kita. Berarti Budi yang paling cepat menulis di antara kita. Nah, itulah superlative degree. Untuk contoh yang kedua. The teacher speaks the most slowly in our school. Ya, guru berbicara paling lambat di sekolah kita. Di situ kenapa pakai the most? Yang di atasnya kalimat nomor satu tidak memakai the most. Itu kenapa? Jawabannya adalah karena kata fast itu hanya memiliki satu suku kata. Sedangkan slowly memiliki dua suku kata. Sehingga untuk menunjukkan speculative degree pada kalimat satu dan kalimat kedua berbeda. Dikarenakan setiap kalimat itu memiliki, sorry, di setiap keterangan pada kalimat itu memiliki suku kata yang berbeda. Oke, saya ulangin anak-anak sekalian. Untuk nomor satu, kata keterangan atau adverbnya adalah fast. Memiliki satu suku kata. Sehingga formula yang digunakan adalah the plus a-s-d. Jadi kalimat itu menjadi would you like something that the fastest among us? Sedangkan untuk kalimat yang kedua, di situ kata keterangan atau adverbnya slowly memiliki dua suku kata. Sehingga rumus yang digunakan adalah the plus most plus adverb. Oke anak-anak, inilah perbandingan penggunaan bagian positive degree, comparative degree, dan speculative degree untuk masing-masing kata ini. Yaitu kata sifat agjektif dan kata keterangan adverb. Oke, sudah jauh kita mencoba mempelajari bersama. Semoga anak-anak untuk bagian ini sudah memahaminya. Oke, pelan-pelan kita memahaminya. Sekarang coba anak-anak yang berada di rumah untuk bisa menjawab pelatihan pertama, part materi, comparison degree ini. Oke. Coba kita baca bersama ya. Sekaligus melatih, sama-sama belajar melatih pronunciation. Soal nomor satu, nomor one. Andi is one hundred and sixty-five centimeters tall. Dona is one hundred and sixty-seven centimeters tall. So, dona is bla 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 dan andi. Oke. Apa ini yang lebih tinggi? Dona atau andi? Dan yang paling tinggi adalah dona. Sehingga jawabannya apa ya? Dona is? Oke. Apa ya jawabannya? Jawabannya adalah A. Ya. Dona is taller than andi. Dona lebih tinggi dari andi. Untuk pertanyaan number one ini, for the question number one is it easy. Let's go to the next question. What is the next question? Oke, let's see together. Oke. Oke. Soal number two. The question number two. My father is forty-five years old. My mother is forty-six years old. So, my mother is bla 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 and my father. Oke. Kalau dilihat dari struktur pertanyaannya, kira-kira ini bagian yang mana ya pada materi kita sebelumnya? Pada materi jenis-jenis comparison degree. Apakah dia termasuk dari degree? Komparatif degree atau superlative degree? Apakah anak-anak jawabnya? Ya. Kalau diingat-ingat materi sebelumnya, maka untuk the question number two ini lebih ke bagian komparatif degree. Lebih lagi di situ ada kata dan, daripada. Oke. Apa jawabannya ya? For the question number two. Siapa yang lebih tua? Ayah atau ibu? Ya. Yang paling tua adalah ibu. Sehingga the answer is. Oke. Be older. My father is forty-five years old. My mother is forty-six years old. So, my mother is older than my father. Ya. Ibu saya lebih tua dari ayah saya. Itu yang digunakan kata sifat ya. Yaitu kata sifat old. Oke. Siap untuk the next question. Ya. The question number three. An elephant is blah-blah-blah than a foe. Sekor gajah daripada sapi. Ini ya jawabannya. C. Longer. D. Faster. C. Bigger. Is smaller. Which one is the correct? Faster. Lebih tua gajah. Lebih tua. Besar dari seekor sapi. Jawabannya adalah. Bigger. Elephant. Elephant is bigger than a foe. Okay, anak-anak sekalian. Mudah ya? Masih mudah. The question is still easy for you. Okay. Let's see for the next question. It hurts. Difficult or not. Let's see. Question number four. Ya. Most students think that mathematics is blah-blah-blah than other subjects. Most students think that mathematics is blah-blah-blah than other subjects. Okay. Okay. Apa ya jawabannya? Okay. Di sini jawabannya semua menggunakan more. Lebih. Arti ini katanya memiliki lebih dari satu atau dua suku kata. Tapi sekali lagi tergantung menatakan konteks kalimatnya. Sebagian besar siswa berpikir bahwa matematik. Lebih sulit dari mata pelajaran lainnya. Sehingga the answer is kalau more expensive, mahal. E. More difficult. Ya, lebih sulit. C. More diligent. Lebih rajin. E. More popular. Popular. Ya, jadi lebih terkenal. Jadi jawabannya adalah E. Jawabannya adalah E. Okay. Are you ready for the next question? Okay. Let's see. Number five. They talk to me. Okay. They talk to me. Bla bla bla. All of the words. Talk to me. Talk to me. Bla bla bla. All of the words. Okay. What is the answer? Kalau dilihat-lihat dari struktur jawabannya, ini menggunakan adjektif, kata sifat, atau adverb. Sepertinya adverb ya, kata keturangan. Disitu sepertinya ada. Oke. Oke. Terus-terus, kak. Tiba-tiba. 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 Mohon adek-adek untuk memastikan naiknya ya. Karena mengganggu. Kita tidak bisa mendengar suara ibu guru kalau naiknya. Ya, tiba-tiba. Tolong dihematikan naiknya ya. Lanjut saja bu. Masih ada sekitar 7 menit. Pak Jamal, itu bahasa Aqiyah loh tadi. Oke ya, kita lanjut ya. Oke, untuk the question number five. They talk to me, bla bla bla, all of interviewers. Jawabannya adalah, disitu ada of ya. Kalau lima tanya itu ada kiri-kiri of. Itu menunjukkan kebagian superlative-nya. Kalau yang serious, yang you see from the answer D, serious, itu ada adjektif. Ya, enggak mungkin itu jawabannya. Kalau yang C, seriously. Ya, itu adverb. Ya, kira-kira cocok. B dan E. B dan E juga ada seriously. Ya, sama-sama cocok. A, B, C memiliki adverb seriously yang mana bisa menjelaskan kata kejatok. Tetapi ada kata kunci lainnya, yaitu of, ya. Dari semua interviewers. Jadi, jawabannya adalah yang superlative degree. Sehingga jawaban yang benar adalah A. They talk to me the most seriously of the interviewers. Mereka berbicara pada sayap sangat serius, paling serius, ya. Di antara interviewers yang lainnya. Oke, kita sudah mencoba menjawab lima soal berkenaan dengan bagian-bagian yang ada dalam materi pokal degree. So, kita mengulang sedikit, ya, anak-anak. Sebelumnya kita sudah mempelajari definisi dari komparison degree. Ya, apa itu? Ya, untuk menunjukkan perbandingan dua benda, dua orang, dua hal. Ya, itu adalah arti dari komparison degree. Selanjutnya juga kita telah mempelajari social function ataupun sosial dari komparison degree. Yaitu untuk menunjukkan perbandingan dua hal, dua benda, dan untuk memelihara hubungan interpersonal. Selanjutnya juga kita sudah mempelajari generic structures atau structure text dari komparison degree. Di mana ada tiga bagian, yaitu positive degree, comparative degree, dan supportive degree. Oke, selanjutnya mari kita memahami dan belajar bersama, belajar bersama dan memahami language features of comparison degree, ya, atau unsur kebahasaan dari materi komparison degree. Ada pun language features atau unsur kebahasaannya adalah dua. Yang pertama, WH education. Yang kedua, comparative and supportive. Oke, bagaimana itu semua? Mari kita pahami materi atau bagian selanjutnya. Untuk language features yang pertama, ya, itu ada WH equations. Ini sudah tidak asing lagi, anak-anak sudah sangat kependial dengan grammar, tata bahasa, WH equations. Yaitu kita mengenal dengan what, apa, where, di mana, atau ke mana, who, siapa, why, mengapa, when, apa, how, bagaimana. WH equation adalah sepulsa kumpulan kata tanya untuk menenangkan informasi. Jadi kata-kata tanya itu adalah yang tadi, seperti yang adik-adik lihat di layar atau screen kalian semua. Meskipun itu sudah sangat familiar bagi adik-adik, kita pelajari lagi formula atau rumus dari WH equation ini. Ya, ada dua bagian, ya, yang pertama WH equation plus auxiliary work, yaitu seperti to be, to, have, plus subject, plus main verb. Yang kedua adalah WH equation plus modal auxiliary, ya, to be, to, have, plus subject, plus main verb. Oke, apa perbedaannya? Nah, untuk bagian pertama, di situ coba lihat anak-anak di layar screen kalian, itu auxiliary verb, kata kerja bantu, yaitu seperti to be, is, and are, ya, to be untuk present, waktunya sekarang, dan worst word, to be untuk bentuk fast, lampau. Kemudian ada do, ada have, dan masih ada auxiliary verb lainnya, seperti did juga termasuk, ya. Nah, perhatikan contoh kalimat yang menggunakan auxiliary verb, ya. Contoh kalimat pertanyaan yang menggunakan auxiliary verb. Oke, number one, who is the most interesting person you know? Who is the most interesting person you know? Siapa orang yang paling menarik yang kamu ketahui? Di situ ada WH equation-nya, yaitu who. Kemudian ada auxiliary verb-nya, yaitu be, is. The most interesting person, the most interesting person, sebagai subject, dan main verb-nya adalah know. Nah, kalimat itu menjadi, who is the most interesting person you know? Oke, siapa orang yang paling menarik yang kamu ketahui? Oke, di kalimat pertama, itu kira-kira kita mempelajari bagi apa di koka dan dikri. Kita mempelajari sekolah tigri, kiri-kirinya adalah ada the plus most, ya. Plus adjective, adjective-nya adalah kata interesting. Oke, lanjut ya, kita menuju ke contoh kalimat nomor dua. Which one is cheaper? The one or the ill one? Oke, which one is cheaper? The blue one or the yellow one? Yang mana yang lebih murah? Yang berwarna biru atau yang berwarna kuning? Oke, anak-anak, yang mana WH equation-nya? Ya, WH equation-nya adalah which. Yang mana auxiliary verb-nya? Ya, is. Sekali lagi, is. Pada kalimat kedua, kita masih sama menggunakan who the is. Ya, lanjut ya ke bagian yang selanjutnya itu ya, menggunakan modal auxiliary. Oke, number one. When will you be more diligent than before? Ya, kapan kamu akan lebih rajin dari sebelumnya? Sebenarnya ini mungkin mau dibilang, kok kamu malah sekali ya, kepadanya. Ya, when will you be more diligent than before? Kapan kamu akan lebih rajin? Ya, WH equation-nya adalah kata when. Modal auxiliary-nya adalah will. Oke, untuk kalimat nomor dua. What should I do in order to be smarter than you? What should I do in order to be smarter than you? Apa seharusnya saya lakukan supaya lebih tinta dari kamu? Ya, di situ WH question-nya adalah kata what. Ya, kata what. Kemudian modal auxiliary-nya adalah sure. Bisa dipahami semuanya? Ibu Irayuni. Ya, ya. Gimana Pak Jema? Kayaknya waktunya sudah berakhir untuk materi ya. Oh ya, 30 menit lagi berarti untuk apa ya Pak? Untuk sesi tanya-jawab, kita buka sesi tanya-jawab selama 25 menit ya, ke depan. Oke. Ini materinya sebenarnya ada beberapa lagi, tapi tidak apa-apa. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari anak-anak sekalian. Silakan, Nek. Ya, adek-adek, silakan untuk sesi tanya-jawab kita buka. Silakan tekan tombol raise hand sebelah kanan jika ingin bertanya atau bisa melalui kolom chat. Silakan ditanyakan terkait materi komparisasi juri yang telah disampaikan oleh Ibu Irayuni. Ada dua tadi ya, dua bagian yang sempat saya simak. Kalimat yang menggunakan kata sifat dan kata kerja. Silakan, tadi ini ada Ibu yang angkat tangan dari tadi ini, Armina Abdillah. Armina Abdillah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Adek Armina Abdillah. Kita lihat, dia telah menekan tombol raise hand dari tadi. Oke. Silakan, adek-adek, ada 28 peserta. Jika ingin ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa melalui kolom chat atau tekan tombol raise hand di sebelah kanan. Sambil menunggu, kayaknya mungkin masih ada lanjutan materinya, bisa disampaikan Ibu Irayuni. Boleh, boleh ya. Kita lanjut aja ya Pak Jamal ya. Ya, ya Bu. Ya, tadi masih di unsur kebahasaannya. Kalau unsur kebahasaan itu kita membahas mengenai grammar atau tata bahasa. Oke, sudah kita pahami tadi untuk formula WH question-nya. Yang menggunakan auxiliary verb, seperti to be, do, dan have. Dan juga yang menggunakan modal auxiliary, seperti, sorry, yang menggunakan modal auxiliary, seperti will, should, can, go, dan sebagainya. Oke. Oke. Sekarang coba kita menjawab soal di tugas yang kedua. Fill the blank with the appropriate for present degree. Oke, anak-anak sudah melihat di screennya, di situ ada penggalan kalimat, kalimat yang belum lengkap. Dan di sebelahnya ada kata sifat atau kata sifat, adjektif, atau kata keterangan, adverb, yang mana anak-anak harus mengisi kata sifat ataupun kata keterangan itu di dalam kalimat yang belum lengkap itu. Tetapi harus menggunakan comparison degree yang benar. Oke, untuk soal nomor satu. Why do you think she is blah-blah-blah than her sister? Ya. Di situ ada kata sifat, beautiful. Kira-kira kalimat itu akan menjadi seperti apa? Oke, untuk kalimat nomor dua. Where can we find this kind of book? Tit-titit, blah-blah-blah. Di situ ada easily. Itu adverb atau adjektif. Ya, itu adalah adverb. Adverb dikenali dengan penambahan L-Y di belakang kata sifat. Oke, untuk soal nomor tiga. What did you do to explain it? Lagi itu menggunakan adverb. Confidently. Dengan ciri ada penambahan L-Y di akhirnya. Kalimat selanjutnya. Who is blah-blah-blah figure in our office? Kata yang digunakan adalah adjektif. Interesting. Kalimat selanjutnya. When will you study blah-blah-blah and me? Ada kata keterangan adverb heart. Yang terakhir. How can you arrive at school? Blah-blah-blah. Oke, di situ ada sekali lagi kata keterangan test. Ya. Oke, mungkin adik-adik bertanya. Kenapa tadi saya menjelaskan heart itu adalah adverb dan fast itu juga adverb. Sedangkan ciri-ciri dari adverb adalah salah satunya kata sifatnya diakhiri oleh akhiran L-Y. Baiklah adik-adik, kata heart atau fast itu termasuk short adverb, kata kerja pendek, sehingga tidak ditambahkan akhiran L-Y. Oke, apa sih jawabannya yang benar untuk penggunaan komparison dikit ini? Ini jawabannya. Apa kamu berpikir dia lebih cantik dari saudara perempuannya? Ya, di situ ada perhatikan di phrase atau kelompok kata yang diberikan warna hitam. More beautiful. Itu menunjukkan bagian comparative degree. Ya. Itu menunjukkan kebandingan lebih. Lalu mengapa memakai more? Tidak menggunakan akhiran L-Y. Karena perhatikan, kata sifatnya, adverbnya adalah beautiful. Beautiful memiliki lebih dari satu suku kata. Beautiful. Oke, memiliki tiga suku kata, sehingga untuk komparison dikitnya, kita menggunakan rumus more plus adverb. Oke. Untuk kalimat selanjutnya. Where can we find, where can we find this kind of book more easily? Where can we find this kind of book more easily? Bagaimana bisa kita temukan jenis-jenis suku ini? Jena tidak. Ya, itu yang digunakan adalah adverb. Adverbnya yaitu easily. Tapi masih dalam bagian comparative degree. Tandai dengan kata more. Tapi yang dijelaskan adalah kata kerja find. Dengan penggunaan adverb easily. Sudah dipahamnya, adik-adik sekalian? Insya Allah ya. Sekarang coba lihat ke kelimat yang ketiga. Oke. What did you do to explain it more confidently? What did you do to explain it more confidently? Apa yang kamu lakukan untuk menjelaskan itu dengan lebih percaya diri? Di sini yang digunakan adalah adverb confidently. Dan kalimat ini berada pada bagian comparative degree. Satunya ditandai dengan penggunaan kata more. Apa memakai more? Ya, untuk adverb yang digunakan pada comparative degree adalah more. Tidak ada penambahan er di akhirnya pada kata ketentangan atau adverb. Oke. Selanjutnya untuk contoh kalimat nomor empat. Who is the most important figure in our office? Who is the most important figure in our office? Siapa tokoh paling penting di kantor kita? Siapa tokoh yang paling penting di kantor kita? Oke. Pertanyaan itu mengandung bagian superlative. Tandai dengan penggunaan the plus most plus adjective. Yang mana kata sifat atau adjective-nya? Ya, kata sifat atau adjective-nya adalah important. Jadi siapa tokoh paling penting atau tokoh terpenting di kantor kita? Oke. Selanjutnya kita perhatikan, kita pelajari. Pertanyaan number five. When will you study harder than me? When will you study harder than me? Kira-kira ini kita menggunakan bagian yang superlative atau yang cooperative. Anak sekalian, ada ciri-ciri ER yang diletakkan di akhir kata sifat. Sorry, di sini bukan kata sifat ya. Sorry anak-anak sekalian, di sini bukan kata sifat, tetapi kata keterangan atau adverb. Untuk menjelaskan kata kerja, study. Saya ulangi kembali anak-anak sekalian. Untuk kalimat nomor lima, when will you study harder than me? Di situ harder adalah adverb, karena dia menjelaskan kata kerja study. Kalau adjective, dia menjelaskan kata benar. Oke, jadi di situ yang digunakan adalah adverb. Bagian dari comparison degree yang digunakan adalah comparative degree. Yaitu ada penambahan akhiran ER. Kapan kamu belajar lebih rajin dari saya? Oke, itu untuk kalimat yang nomor lima. Selanjutnya, let's see the pattern of the number six. How can you arrive at school fast? How can you arrive at school fast? Bagaimana kamu tiba di sekolah dengan cepat? Oke, kira-kira fast di situ sebagai adverb atau adjective? Ya, fast di situ berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan. Ya, menjelaskan kata kerja arrive. Ya, how can you arrive at school fast? Bagaimana kamu tiba di sekolah dengan cepat? Oke, bagian apa dalam comparison degree yang digunakan? Oke, bagian apa dalam comparison degree yang digunakan? Ini yang digunakan adalah adverb itu sendiri ya. Kalau misalnya kita lihat untuk comparative degree, maka fast itu harus ditambahkan faster. Oke, selanjutnya. Sebelumnya, anak-anak, untuk enam contoh kalimat ini, kita menggabungkan penggunaan WH equation dengan penggunaan comparison degree. Untuk comparison degree-nya, kita sudah pelajari di dalam contoh kalimat ini atau jawaban dari pertanyaan ini, yaitu ada more beautiful, more easily, confidently, the most important, harder, and fast. Oke, untuk WH question-nya adalah why, mengapa, where, kemana, atau di mana, what, apa, who, siapa, when, kapan, dan how, bagaimana. Oke, anak-anak, semoga untuk bagian WH question ini, anak-anak sudah bisa memasuk. Oke, kita masih mempelajari language teachers atau unsur kebahasaan dari comparison degree. Kalau yang pertama, grammar atau unsur kebahasaan yang kita pelajari adalah mengenai WH equation. Untuk yang nomor dua, kita mempelajari the forming of comparative and speculative. Jadi, bagaimana pembentukan komparatif dan speculative, baik untuk adjective kata sifatnya, ataupun untuk adverb kata kata sifatnya. Jadi, kita pelajari dulu untuk yang adjective-nya. Oke, terdiri dari yang menggunakan one syllable adjective, ada kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, juga ada yang first syllable adjective, y-ended. Ada dua, ada kata sifat dengan dua suku kata yang diakhiri oleh huruf G. Coba diperhatikan materi ini, yang untuk one syllable adjective. Di situ ada adjective, kata sifatnya adalah smart, pintar, sweet, besar, sweet, manis, full, dingin. Lalu, bagaimana jika kata sifat itu diubah menjadi bentuk komparatif dan speculative, sehingga menjadilah untuk masing-masing kata itu smart, jadi smarter, superlatifnya menjadi smartest. Untuk big, besar, komparatifnya menjadi bigger, superlatifnya menjadi bigger. Untuk sweet, komparatifnya menjadi sweeter, superlatifnya menjadi sweeter. Untuk full, dingin, komparatifnya menjadi colder, superlatifnya menjadi shoulders. Oke, di situ hanya ada ditambahkan akhiran ER untuk konversifnya dan akhiran ESD untuk psikolojik. Oke, anak-anak sekalian, itu contoh-contoh kata sifat yang memiliki satu suhu kata. Lalu bagaimana untuk yang dua suhu kata tetapi juga ditambahkan akhiran ER. Perhatikan untuk contoh-contohnya, ada contohnya yaitu happy, easy, lucky, lady. Oke, jadi syaratnya yang akhiran Y itu adalah harus dijadikan huruf I terlebih dahulu. Sehingga menjadi happy, happier, happy, easy, easy, lucky, luckier, artist, tidy, tidier, tidiest. Oke, ternyata ada loh satu suhu kata ataupun dua suhu kata yang kata sifatnya diakhiri oleh ER. Tapi dengan syarat, coba perhatikan, jika dia terdiri dari dua suhu kata, maka yakinkan bahwa kata sifatnya itu diakhiri oleh huruf I, yang sudah kita pelajari bersama. Oke, anak-anak, coba diperhatikan terlebih dahulu perbedaan yang dua suhu kata dengan satu suhu kata, tetapi pada kata sifatnya agak jikisnya ditambahkan akhiran ER. Hai, Ibu Irayuni. Iya, iya terjaman. Waktu menunjukkan 10 manit lagi sesi kita berakhir ya. Oke, iya. Ini bagaimana? Belum ada yang menanyakan ya, Pak? Saya lihat ada dua yang mengangkat tangan, namun saya sudah mempersilahkan untuk bertanya di kolom chat. Namun belum ada ya. Sampai sambil kita tunggu, mungkin Ibu sudah siap-siap untuk memberikan kesimpulan. Kemudian kita tutup pada pukul 10.25 ya, waktu Indonesia Barat. Kalau di Papua pukul 12.25. Itu cepat ya, Pak? Di mana? Iya, di sini duluan dua jam, Bu. Silakan, Ibu. Oke. Jadi sebelum kita menyimpulkan untuk materi alfabetis dan dekri ini, sebenarnya masih ada sedikit lagi ya, Pak Jamal, saya teruskan ya untuk materi ini. Masih di language features atau untuk kebahasaan. Tadi kita sudah memahami bersama untuk yang washi-label dan washi-label yang diakhiri oleh asli-label. Dan sekarang adalah untuk two almost-hi-label, as it did. Jadi kata-kata sepat itu memiliki dua atau lebih satu kata. Contohnya adalah seperti adik-adik yang sama, yaitu handsome, ya kata-kata yang diperkenalkan atau ada di layar, yaitu handsome, playful, important, expensive. Itu memiliki dua atau lebih satu kata. Handsome, menjadi more handsome, lebih ganteng. Kipulatifnya menjadi most handsome, paling ganteng. Untuk adjective playful, menjadi more playful, superlatifnya menjadi most playful. Kata sifat importantnya menjadi more important, untuk superlatifnya menjadi most important. Untuk kata kerja expensive, comparatifnya menjadi more expensive, superlatifnya menjadi most expensive. Oke, ini untuk kata sifat yang memiliki dua atau lebih suku kata. Ini materi kita sudah mau selesai, anak-anak sekalian. Masih juga di unsur kebahasaan atau lainnya. Itu jika, ini sudah masuk ke comparatif dan superlatif adverb. Kalau tadi comparatif dan superlatif adverb, untuk menerangkan kata sifat, ini untuk menerangkan kata keterangan, itu adverb. Bagaimana ciri-cirinya ending in L-Y, jadi diakhiri dengan L dan Y. Itu kata keterangannya adalah seperti widely dengan tenang, untuk comparatifnya menjadi more widely, untuk superlatifnya menjadi most widely. Adverb selanjutnya adalah slowly, untuk comparatifnya menjadi more slowly, superlatifnya menjadi most slowly. Selanjutnya adverbnya adalah seriously, captionsnya menjadi most seriously, superlatifnya menjadi most seriously. Dan yang terakhir, adverbnya adalah diligently. Comparatifnya menjadi more diligently, circulatifnya menjadi most closely. Jadi, untuk komparsif dan subternazif, ini masih menggunakan word dan word. Karena adverb itu sendiri lebih dari dua kata. Itu sebuah-li, slowly, seriously, dilihat-lih. Perhatikan contoh kalimatnya. Slow, berumur. Halo? 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 Ya, halo? Ya, halo? Gimana, Nak? Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Dilanjut saja, Bu. Kayaknya tidak. Kita lanjutkan, ya. Oke, contohnya, perhatikan anak sekalian untuk bisa memahami penggunaan akhiran LJ ini pada komparsif dan subternazif. Contohnya adalah, the teacher spoke, the teacher spoke more slowly to help us understand. Jadi, guru berbicara lebih pelan untuk membantu kita paham. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua, could you sing more quietly, please? Apakah kamu menyanyi lebih tenang? Tolong, ya. Itu untuk contoh yang kedua, menggunakan komparatif dalam adverb. Selanjutnya, kalau tadi penggunaannya diakhiri dengan LJ pada adverb-nya, kata keterangannya, yang ini adalah short adverb. Tadi beberapa soal kita sudah memakai short adverb ini, yaitu seperti hard, fast, late. Oke, untuk kata adverb, hard, fast, late ini, komparatif dan subternazifnya menjadi hard, harder, hardest, fast, faster, fastest, late, later, later. Oke, jadi hard, sulit, harder, lebih sulit, hardest, paling sulit, fast, faster, lebih cepat, fastest, paling cepat. Late, telat, later, lebih telat, latest, paling telat. Oke, contohnya adalah, game works harder than brother. Game bekerja lebih giat daripada abangnya. Di situ ada kata harder, bukan adjektif, tetapi adverb. Kata keterangan yang menjelaskan kata kerja work. Untuk contoh selanjutnya, yaitu, everyone in the race, train fast, but John train the fastest of all. Setiap orang di race itu berlari dengan cepat, tetapi John berlari paling cepat dari semua. Di situ ada the fastest, termasuk dalam bagian subternazif, pada cooperative dan subternazif at all. Oke, Pak Jamar, ini bagian terakhir dari materi kita hari ini, yaitu kontan. Belum ada yang menanyakan ya, Pak? Belum ada, Bu. Waktu kita masih ada berapa menit, Pak? Masih ada lima menit, Bu. Lima menit lagi. Kalau begitu, saya ambil kesimpulannya, Pak, ya. Silahkan. Baiklah, anak-anak. Kita sudah mempelajari materi comparison degree kurang lebih satu jam. Nah, ya. We have been learning. We have been learning comparison degree for almost one hour and thirty. Dan di akhir, in the end of this learning, I would like to take conclusion of the material. Jadi, materi kita hari ini adalah anak-anak mengenai comparison degree. Di mana definisi dari comparison degree itu adalah membandingkan dua hal atau lebih, ya. Padahal pun bagian-bagian dari comparison degree itu adalah tiga. Yang pertama, positive degree. Yang kedua, comparative degree. Dan yang ketiga, supportive degree. Untuk masing-masing bagian tersebut, kita memiliki rumuhnya masing-masing. Sebagai contoh, pada bagian positive degree, kita memiliki dua rumuh, satu untuk adjective, satu untuk adverb. Rumuhnya adalah menggunakan S plus adjective plus S, atau S plus adverb plus S. Itu untuk bagian yang positive degree. Untuk yang comparative degree, kita menggunakan akhiran ER atau more, tergantung pada kata sifat yang memiliki satu atau lebih suku kata. Untuk kata sifat atau adjective yang memiliki satu suku kata, maka rumuhnya yang diperlukan adalah adjective plus L plus S. Sebagai contoh, dia lebih pintar dari saya. Kalimat itu menjadi, she is smarter than me. Itu untuk kata sifat, untuk kata sifat adjective, smart, yang memiliki satu suku kata. Jadi tambahkan ER. Bagaimana dengan kata sifat yang memiliki lebih dari satu suku kata? Seperti beautiful, itu bakal memiliki tiga suku kata. Beautiful. Kalimatnya menjadi, she is more beautiful than me. Di situ kita tidak menggunakan antikat ER lagi, tapi kita menggunakan more plus adjective. Dan yang terakhir adalah supportive degree, itu menunjukkan perbandingan paling. Lagi-lagi, sama seperti pada bagian kooperatif ini, ada penggunaan berbeda untuk kata sifat dengan satu suku kata, dengan kata sifat dengan lebih dari satu suku kata. Kalau kata sifatnya hanya satu suku kata, seperti sifat tadi, maka untuk seperti tiga, rumusnya menjadi adjective plus ESD. Untuk yang lebih dari satu suku kata, atau lebih, maka rumusnya adalah the plus most plus adjective. Jadi anak-anak sekalian, semoga dari materi kita hari ini, anak-anak bisa mengusur kalimat-kalimat yang memiliki yang memiliki kompensi degree berdasarkan bagian-bagian tersebut, yaitu positive degree, cooperative degree, dan suku kata sifat. Semoga materi kita ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Tetap semangat, meskipun kita berada dalam guncangan wabah COVID-19 ini. Lalu semangat dan jadikan belajar sebagai bagian yang berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ira Yuni SPD. Adik-adik, demikianlah tadi penyampaian materi dari Ibu Ira Yuni, Buta Rumah Belajar dari Provinsi Aceh, materi Bahasa Inggris, kelas 10 semester 2 tingkat sekolah menengah kejuruan. Sebelum kita mengakhiri, kembali saya mengingatkan adik-adik untuk terus menggunakan portal Rumah Belajar sebagai serana belajar di rumah. Dan terus pantau belajar.kemidikbud.go.id Untuk mengikuti pembelajaran melalui video conference dari Senin sampai Jumat di pekan ini. Demikianlah sesi 2 hari ini dan jangan kemana-mana terus pantau di room ini karena masih ada sesi ketiga untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.